Intro Polres Pematang Siantar Sumatera Utara berhasil mengungkap beberapa kasus pelanggaran lalu lintas serta kasus kriminal dan narkoba dalam operasi mantap berata dan operasi Ketupat Toba 2019. Hal ini diungkapkan Kapolres Pematang Siantar AKBP Heribertus Obusunggu pada acara konferensi pers yang dilaksanakan di Mapolres Pematang Siantar. Pada kasus pelanggaran lalu lintas, saat lantas, Polres Pematang Siantar berhasil menyita beberapa kendaraan roda 2 dan kenalpot yang tidak sesuai dengan standar SNI. Selain itu juga dilakukan tindakan penilangan bagi para pelanggar lalu lintas. Terima kasih untuk informasi dari masyarakat untuk balap-balap biar menggunakan racing kenalpot, kenalpot racing. Ini contohnya ya, kita copot, kita buatkan surat pernyataan, tidak bisa ganti, kita cabut kasih pernyataan karena ini tidak sesuai standar SNI. Lalu seperti yang kita sampaikan tadi, untuk kenalpot ini, kita panggil orang tuanya ataupun kepala lingkungan, apalagi anak-anak di bawah umur, karena kebanyakan 80% anak-anak di bawah umur. Kita buat surat pernyataan, kita sampaikan kepada sekolahnya, supaya dikirimkan teguran, supaya kehidupan tidak melakukanlah seperti ini. Sedangkan untuk kasus kriminal, Kapolres mengatakan pihaknya telah mengamankan 18 tersangka dari berbagai kasus seperti kasus Judi Togel dan kasus Judi Dambatu, serta berhasil menyita uang dengan total Rp1.913.000. Rekan-rekan saya melaporkan di sini bahwa telah diamankan untuk Judi Hongkong 10 kasus. Judi Togel 5 kasus dan Dambatu 1 kasus. Ini kita bisa lihat barang buktinya. Dan ada Judi Togel beberapa uang, kemudian handphone ini, handphone. Ada beberapa tersangka yang belum dilipatkan kerutan. Total tersangka berapa, Dan? Nah, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Total tersangka, 7. Kalau ke bandar ini, sudah ada itu? Nah, ini masih dalam didik. Jadi pelaku kita tangkap, kemudian kita periksa, sampai nanti kemana, baru kita lanjutkan. Kemudian untuk Hongkong sendiri, barang buktinya itu Rp1.047.000, Togel Rp879.000, Dambatu Rp13.000. Sedangkan untuk kasus narkoba, saat narkoba berhasil menangani 61 kasus dengan 79 orang tersangka, serta berhasil menyita barang bukti seberat 360 gram sabu, 390 gram ganja, dan 660 butir pil ekstasi. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Triberata TV, Salam Triberata!